Intro Sugeng sore sedelur-sedelur sekalian Masih pada semangat toh menjalani hari? Seperti aku nih, apapun pekerjaan dan tugasku selalu semangat Intro Kali ini aku punya tugas mengantar tepung ke pabrik roti Inyong Kas Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Roti tawar buatan pabrik ini salah satu yang paling laku di pasaran lor Intro Tugas untuk ku berikutnya sudah menanti lor Aku mendapat tugas untuk membuat adonan roti tawar Intro Masukkan tepung terigu, mentega dan kuning telur ke dalam mesin pengaduk otomatis Siki Intro Ingat yo, semua harus sesuai takaran yang sudah disiapkan Intro Kalau sudah mulai tercampur, tambahkan sedikit air dingin agar adonan lekas kalis dan punya kepadatan yang cukup Intro Sesekali, adonan perlu dirapikan bagian pinggirannya agar tidak ada yang terbuang Intro Sekalian dicek juga tingkat kepadatannya, jangan sampai terlalu lembek atau kasar Intro Dengan alat bantu mesin seperti ini, pelaku usaha kecil menengah dapat menghemat waktu dan bekerja lebih efisien lor Intro Wah ini, sekali saat adonan ini Setelah ini, tinggal dicetak dan masuk ke dalam oven yuk Pak, ada yang saya bantu lagi pak? Ini dulu, tolong diangkatin ke depannya, di oven Oh, ini? Ya Sudah jadi di oven? Ya Oh ya ya Intro Cetak roti, ternyata butuh alat khusus lor Biar seragam toh bentuknya Proses ini harus dilakukan secara cepat dan cermat Soalnya, kelamaan kena udara bakalan mengurangi kualitas adonan rotinya Nah, sehingga ini, adonan yang akan dicetak menjadi roti tawar nanti Rapi tenang yuk Selain roti tawar, ada juga jenis roti lainnya lho Seperti roti isi selai ini, cara membuatnya hampir mirip lho Hanya beda di model cetakannya Wah, kalau kerja di pabrik roti seperti iki Bawaannya lapar terus yuk lor Hihihi Wis, waktunya manggang roti Aku susun dulu, ben rapi Ben matangnya pas lor Roti-roti ini akan dipanggang selama 25 menit Setelah itu, akan didinginkan sebentar sebelum bisa dikemas Seperti inilah hasil jadi roti nyong, khas kali anda Model roti tawarnya mirip dengan yang biasa dijual di tempat roti bakar yuk Hihihi Setelah didinginkan dengan bantuan kipas angin Maka roti sudah boleh dikemas dalam plastik Termasuk jenis roti isi selai ini Setelah proses pengemasan Maka roti nyong sudah siap dipasarkan ke toko roti maupun dijual secara keliling Bang, sudah semua bang yang diopen? Sukup dulu Sudah, saya bantu lagi, Kak? Sudah, Bang? Sudah Ini kasih ke Mbak Sindi ya Tadi Mbak Sindi minta Oh, Mbak Sindi? Iya Oh, iya, iya Aku lanjut dulu ya Iya Terima kasih, ya Panganan berbahan roti memang lagi laris manis yulur Dari yang biasa sampai diinovasi segala rupa Kak Sindi dan Mbak Maya juga ikut-ikutan telur Katanya sih mereka mau bikin krum kek Buat yang belum tahu Krum kek adalah kue kas Norwegia yang sudah berumur ratusan tahun Nah, kali ini Kak Sindi akan membuat inovasi kue krum kek Dengan roti nyong kas kalian Nah Untuk adonan krum keknya Cukup menyiapkan tepung terigu Santan kental Telur Dan gula pasit Sementara untuk adonan krimnya Cukup menyiapkan mentega putih Dan gula halus Wes Pada mulai kerja Masing-masing langsung mencampur adonan krum kek dan krimnya Aduk-aduk sampai adonannya lembut Dan tidak mengumpal yoh Khusus untuk krim Berhubung di kampung Jarang yang punya alat mixer Jadi pakai cara manual wajah Sehingga penting Kocok terus sampai mengembang Dan teksturnya semakin lembut Sindi Ini kak Suruh kantor Kocok roti kak Oh iya makasih aduh Ada yang bisa saya bantu lagi? Oh enggak Makasih Oh iya Senti kali ya kak ya Iya Nah Roti nyong yang tadi aku buat Langsung di pabriknya Akan dipotong-potong Membentuk dadu Kira-kira seperti iki yoh Model potongan nih Jangan terlalu besar Agar mudah dimasukkan ke dalam grill Proses selanjutnya Adalah menggoreng roti Sampai teksturnya renyah Kalau biasanya menumis sayuran Iki menumis roti Wah Iki wis cakep bentukannya Habis ini Tinggal dicampur dengan krim Nah Tinggal beberapa langkah lagi Sebelum bisa nyicipin kue luar negeri Yang masuk ngesok Sekarang Adonan dibagi dua Dan tambahkan pewarna makanan Biar makin sip Jangan lupa Roti yang sudah ditumis tadi Juga dimasukkan ke dalam krim Sekaligus diberikan pewarna kuning Agar tampilannya makin fresh Wah Warnanya cuantik yoh Kayak neng sindi Wis buruan dimasak yoh Aku udah gak sabar Iki Pengen buru-buru nyobain Khusus di bagian ini Kalian harus ekstra hati-hati Soal Ngetaknya gampang-gampang susah lor Lebih mudah Jika kalian punya cetakan semprong Yang modelnya seperti Iki Selagi masih panas dan lentur Adonan langsung dibentuk bulat Dan bisa langsung diisi dengan krim Nah Seperti Iki tampilan akhirnya Selain rasanya yang dijamin enak Bentuknya juga Bagus banget Iki lor